Alhamdulillah Milihin tulang sama daging Karena temen gue ada tuh Yang makan ikan Dia buru-buru Gak sabaran Akhirnya ketulangan Tulangnya nyangkut di tenggorokan Sebagai temen yang baik Gue bantuin dong Gue suruh nunduk Habis itu dari belakang Gue pukul lehernya Pak Alhamdulillah tuh tulangnya keluar Cuma karena gue muka dengkannya kencangan Emosi dia juga keluar Sorry sorry Terus katanya lagi Makan ikan itu bisa nambahin IQ Gue gak percaya Eh boleh dong Selera kan selera Gue gak percaya Makan ikan bisa nambahin IQ Karena kalau misalnya makan ikan Beneran bisa nambahin IQ IQ yang paling tinggi di bumi Bukan Einstein Tapi ikan hiu Kan dia makan ikan mulu Sama tulangnya lagi Gue suka makan ikan Gue juga suka Pokoknya apapun yang dimakan secara pedes-pedes tuh Gue suka tuh Cuman gue kadang suka aneh gitu Kalau merhatiin tukang dagang-tukang dagang di Indonesia Yang dagang makanan yang pedes-pedes Kadang mereka tuh gak kreatif Nama dagangannya cuma dikasih embel-embel nama setan doang belakangnya Rawon setan Baso setan Keripik setan Semua yang pedes-pedes pake embel-embel nama setan Padahal kan belum tentu loh setan suka sama yang pedes-pedes Kalau setan suka sama yang pedes-pedes Kita gak akan ada lagi yang takut ngeliat orang kesurupan Karena orang kesurupan kalau setan suka sama yang pedes-pedes itu gak akan ada serem-seremnya Kalau sekarang kan setan kesurupan serem gitu Ah Gue mau kopi hitam Serem kan Coba kalau setannya suka sama yang pedes-pedes Jadinya cemen Ah Gue pengen ngomong sama mertua Loh kok pengen ngomong sama mertua Ya kan biasanya omongan mertua pedes Gue suka Peleksi ikan juga gue suka gue Dari kecil sampai gede tuh kita juga seringkan koleksi ikan Koleksi cupang biasanya Ya kan Kalau kecil biasanya koleksinya di toples Kalau gede di leher biasanya Di lehernya ada toples ya Gue gak suka beli ikan cupang yang hias gitu Yang warna-warni yang mahal gue gak suka Gue biasanya ngambil ikan cupangnya di sawah Ikan kampung Dan gue kalau misalnya ngadu tuh sama ikan hias manapun Gue gak pernah takut Karena kalaupun ikan kampung gue kalah tenang Temen-temennya pasti bantuin yang di kampung Jadi gue gak takut gue Sekarang tuh ada peraturan kalau misalnya mancing ikan ya Nelayan mancing ikan di perairan Indonesia Itu yang nelayan asing yang mancing ikan di perairan Indonesia Kapalnya ditenggelemin Itu gue setuju tuh Karena katanya alasannya biar kita gak rugi Karena hartanya diambil sama orang lain Peraturan ini bagus Cuman seharusnya peraturan ini juga diterapin buat Orang pacaran Jadi kalau ada orang yang mau nyolong pacar kita Kita gak usah repot-repot ngajak berantem Kita ajak aja ke pantai Tenggelemin Dulu tuh gue sempet punya usaha buka sablon Kaos Cuman gak lama Karena gue kapok ngelayanin permintaan pelanggan yang aneh-aneh Ada tuh waktu itu mau beli baju ke gue Bikin baju gue tanya Bajunya mau warna apa? Warna merah bang? Merahnya terang? Merah pudar? Apa merah ati? Merah ayam jago bang? Gimana? Ayam jago yang ada di mangkok bubur bang? Gak ada warna itu mah Yang lain aja Yaudah warna hijau bang? Hijau muda Hijau tua Hijau daun Hijau daun bang? Oke hijau daun Daun telinga bang? Repot-repot Lo ngajak? Ribut Enggak Kata gue yang standar aja warnanya ada gak? Yang warna putih Oke putih Tapi putih susu ya bang? Oke susu apa? Susu coklat bang? Gak agak Gak agak Gak agak